Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabat dan beriman Semoga Allah senantiasa merahmati kita Dan memberikan hidayah kepada kita Amin Ya Rabbul Al-Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Dalam hukum Islam Narangan memakan daging babi Yang tertuang dalam firman Allah Yang mana sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atas membangkai Darah, daging babi Dan daging hewang yang disembeli Dengan menyebut nama salli Allah Tetapi Barang siapa terpaks memakannya Bukan meminimkannya Dan tidak pula melampaui batas Maka tidak ada dua sebagainya Sungguh Allah maha pengampun maha penyayat Surah Al-Baqarah Ayat 173 Perlu kita ketahui Ada banyak penyakit yang bisa ditimbulkan Jika kita mengkonsumsi daging babi Tahukah kalian Bahwa Kantunan uling babi sering bocor Sehingga Uling babi merengas ke dalam daging Akibatnya Daging babi tercemari kotoran Yang mestinya dibuang bersama ulingnya Membayangkannya saja Kita pasti sudah merasa jijik Apalagi Kalau memakannya Dan ternyata Babi adalah hewan yang paling rakus di dunia ini Babi menahap semua makanan yang ada di depannya Sehingga Daging babi itu Memiliki banyak lemak Daripada daging hewan lainnya Jika perutnya telah penuh Atau makanannya telah habis Dia akan memuntahkan isi perutnya Dan memakannya lagi Untuk memuaskan kerakusannya Bahkan Babi tidak akan berhenti makan Bahkan makan muntahannya Dia memakan semua yang bisa dimakan di hadapannya Makan kotoran apapun di depannya Kotoran manusia Hewan atau tumbuhan Bahkan Memakan kotorannya sendiri Hingga Tidak ada tersisa Maka Babi adalah binatang Yang menjorok sekali Dan perlu kita tahu juga Ternyata Babi adalah hewan Mamalia satu-satunya Yang Memakan tanah Memakannya dalam jumlah besar tentunya Dan Dalam waktu lama Jika dibiarkan Kulit orang yang memakan babi Akan mengeluarkan bau yang tidak sedap Daging babi juga Memakan tempat penampung penyakit Misalnya Beberapa di penyakit yang dibawa oleh babi Beberapa diantaranya Seperti cacing pitah Cacing spiral Cacing pambang Cacing paru Cacing usus Cacing Cicisotosoma Bakteri tuberculosis Bakteri cholera Dan masih banyak lainnya Jadi Bisa kita bayangkan Betapa orang bahayanya Mengkonsumsi babi ini Dan ternyata Dn abami mirip dengan manusia Sehingga Sifat buruk Dari babi dapat menular kepada manusia Jadi Beberapa sifat buruk Seperti binatang paling rakus Kotor Dan jorok Kemudian Kerakusannya Tidak tertandingi Hewan lain Serta suka makan bangkai Dan kotorannya sendiri Dan sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor Bahkan untuk mengeluarkan kerakusannya Bila tidak ada yang dimakan Dimuntahkan isi buruknya Lalu dimakan kembali Dengan demikian Kita harus yakin Bahwa Apa yang diharamkan Allah Pasti mengandung hikmah di dalamnya Seperti Hikmah diharamkan Dimamakan daging babi Bagi umat muslim Tetapi Kini kita tahu Ada apa saja Dibalik daging babi tersebut Na'udzubillahimin zarif Wallahu'ala Semoga bermanfaat Selamat menikmati